Intro Oke sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum sahabat dan berbunda kesya Alhamdulillah hari ini bunda mendapatkan pesanan nasi kuning box Nah oke bunda-bunda di rumah bisa ngikutin Apa saja kegiatan bunda hari ini ya Kita mulai Bunda akan nyepretin dus dulu oke Nah kalau bunda pesanannya masih 50 box ke bawah Biasanya bunda kerjakannya di warung sini ya Tapi kalau misalnya sudah ratusan Biasanya bunda di dapur yang belakang lagi Ini kali ini bunda akan Nih lagi nyepretin dus ya Ini dusnya kesya tuh yang ukuran 18 Cirinya seperti ini Pink sama ungu Nah nanti kalau dusnya yang besar lagi Beda lagi Nanti kalau dusnya yang lebih besar Dusnya nanti warnanya merah Nah ini bunda akan nyepretin dus dulu Nah ini sudah hampir selesai ya Bunda untuk Strip lesin Apa namanya tutupnya Kali ini tinggal ini untuk bawahnya Oke persiapannya untuk dus sudah selesai Sekarang bunda akan ganti pekerjaan yang lainnya Ini karena tadi bunda beli kelapanya Apa masih gelondongan Jadi ini bunda akan marut kelapa sendiri ya Untuk nasi kuningnya ya Oke sahabat dapur bunda desya Ini bunda mau membuat kering tentenya Nah karena untuk pesanan Jadi buat-buatnya agak lumayan Banyak jadi di belakang ya Ini di dapur belakangnya bunda ya Ini bunda mau membuat kering tempe Nah ini bunda lagi membuat Sambal goreng kreceknya Oke Ini karena santan sudah masuk Makanya bunda aduk-aduk terus ya Sama bunda mau tes rasa dulu Nah ini persiapannya Bunda sudah menggoreng ayam Ini nanti sambal goreng kreceknya Dan ini tadi kering tempenya ya Tinggal satu Yaitu bunda mau membuat dadar Nanti telurnya dipotong-potong Jadi telur dadar kriwis Oke Mari ikutin bunda Tadi setelah semua jadi ya Ada kering, ada ayam Ada sambal goreng krecek Ini tinggal telur dadarnya Ini bunda sekarang lagi Mau membuat telur dadarnya ya Ini kira-kira bunda memakai 25 telur Ini karena bunda membuat dadarnya dalam jumlah agak banyak Makanya bunda disini ya Ini untuk membuat dadar kriwisnya Seperti ini bunda tidak pakai minyak terlalu banyak Karena nanti dadarnya berhasil Ini nanti setelah setengah matang Nah ini setelah setengah matang seperti ini Hingga balik ke sini ya Nah ini caranya Nah ini tadi langsung bunda kasih lagi Nah seperti ini ya Sahabat dagur bunda kes ya Ini bunda lagi membuat dadar Kalau membuat dalam jumlah banyak Caranya seperti ini ya Ini kan Ini kalau sudah setengah matang seperti ini Bunda balik ke sini ya Nah seperti ini Tidak ini bunda isi lagi Jadi dadarnya bisa tipis-tipis Seperti ini ya Oke Nah ini proses bunda memotong telur-telur Nah ini telur dadar tadi bunda potong Jadi tipis-tipis seperti ini Makanya kenapa dinamakan Selur dadar kriwis ya Karena ini bunda potong tipis-tipis sekali Ini dadar yang tadi Dibulung segini sama bunda Kemudian ini bunda potong ya Nah seperti ini Nah seperti ini Tadi dulu Jadi bisa tipis-tipis gitu ya Seperti ini Oke Sekarang kita siap untuk menata Aku mau di kardus Nata di kardus Nasi dan lauk-lauk kayang Seperti ini ya Sahabat-sahabat bunda kisya Ini nasinya mulai bunda cetak Biar rapi Nah seperti ini sahabat dapur bunda kisya Bunda mulai Nasinya dicetak Kemudian mau bunda Kasih tadi ya Telur dadar yang udah-bunda Potong-potong Tipis-tipis Ini Disini telur dadarnya Nanti habis telur dadar Bunda kasih Sambal goreng kreceknya Oke sekarang bunda mau membagi Kering tempenya Nah ini kering tempenya Tiga bagi Setelah terakhir Ini bunda mau membagikan Sayur kreceknya Oke Setelah seperti ini Bunda tutup ya Tutup pakai plastik Dengan ukuran yang sama Nah yang terakhir Bunda mau tambahkan Ayam gorengnya Oke Nah ini ayam gorengnya Cukup bunda Apa namanya Taruh di atasnya Seperti ini Seperti ini Nah ini bunda tambahkan Sendok satu-satu Untuk sahabat dapur bunda ketahui ya Pesanan seperti ini Di cateringnya bunda Cuma Rp17.500 Coba bisa disiut kakak Disini sudah ada telur Sudah ada ayam Besar Nasi kuning Sambal goreng krecek Dan kering tempe Tuh Cukup dengan Rp17.500 Sudah bisa mendapatkan Apa namanya Nasi bok spesial Oke Oke pesanan sudah siap Sekarang saatnya Bunda mengantar pesanan Terima kasih Sahabat dapur bunda kesya Sudah mengikuti kegiatan Bunda hari ini Sampai jumpa di video Bunda berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video